Terima kasih. Tadi saya mengikuti semua dari Ibu Chris Trianti, Ibu Jirahayu, kemudian juga Ibu Nini Kusuma Adriani, dan tadi Ibu Maria Regina Ana Safitri, Ibu Ana. Wah, mantep banget nih, Bu. Terima kasih, Bu Dokter. Senang banget, saya. Saya juga memang pencinta investasi emas. Sebetulnya tadi sih, saya kalau suruh milih, saya lebih senang dengerin Mama Ana tadi cerita, kalau sudah jatuh, harus ngapain lagi, harus ngapain lagi. Tapi terpaksa hari ini juga disuruh bicara, tapi mungkin saya ada hanya menambahkan saja ya, bahwa boleh pakai slide aja ya, supaya lebih enak ya. Jadi peran perempuan dalam keuangan keluarga tadi sudah dibahas sangat-sangat bagus dan sangat detil bahwa tadi disampaikan juga, perempuan ini multiperan karena dia multitasking. Kalau dari ilmu kami yang tentang neuroscience kan, kita tahu ya laki-laki dan perempuan gak sama, kita pernah belajar tentang otak. Nah, ini yang membuat perempuan ini multitasking, yaitu di dalam otak ada organ namanya korpus kolosum. Laki-laki ada, perempuan ada. Tapi, yang luar biasanya Allah menganugerahkan korpus kolosum pada otak perempuan lebih tebal, 30%. Nah, ini yang membuat perempuan itu multitasking, mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Artinya tadi kalau teman-teman sambil mengerjakan urusan rumah, masih mengurus anak juga, mengurus suami, dan kemudian belajar berinvestasi, itu pas banget. Karena kita memang multitasking. Nah, cuman kita tahu juga ya, di dalam rumah tangga ini nggak sama ya. Ada tadi suami yang memberikan semua gaji dan pendapatannya ke istri dan istri yang mengatur. Ada juga suami memberikan separoh gaji dan pendapatannya ke istri dan istri mengatur dan separoh itu. Nah, ada juga suami yang pegang semua keuangan. Dan suami yang ngatur semua keuangan. Teman-teman yang mana? Kalau saya yang ini, yang tengah. Jadi, saya cuma dikasih separohnya saja dan disuruh kelola yang separoh. Karena separohnya lagi suami harus juga punya keleluasan untuk berinvestasi juga atau dia punya kekuasaan apa yang dia harapkan, dia mau. Nah, ini. Jadi, ada tiga jenis seperti ini. Garis besarnya ya. Nanti macam-macam variasi dari apa yang uang gajinya suami yang diberikan kepada istrinya. Dan saya yakin juga teman-teman, sebagai ibu rumah tangga juga sudah sering sekali menata keuangan. Ada istri yang mengatur keuangan dengan cara mencatat penguarannya rapi banget. Ada istri catatnya di mana? Coba. Di amplop. Saking tidak rapi, jadi setiap ada dikasih sama suaminya, ditulis saja di amplop. Dan tidak dibagi-bagi itu uangnya di amplop-amplop. Jadi, betul-betul amplop gaji ditulis di situ. Itu tidak apa-apa juga. Yang penting nanti amplopnya jangan hilang. Amplopnya dicekrek dan kemudian dibundel. Jadi kayak buku, jadi kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga, kalau tadi dikatakan mengatur keuangan itu dari mulai susunan tujuan keuangan, buat anggaran, eksekusinya apa, terus komitmen nggak sama apa yang tadi kita sudah plot-plotkan anggarannya, evaluasi, review, financial checkup lagi. Terus begini, terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ada juga yang sudah dalam bentuk amplop-amplop kayak gini. Teman-teman pasti sudah paham. Ada juga di luar negeri pun ibu-ibu juga begitu. Ada dalam amplop-amplop. Dan ada yang pakai kayak gini, ini juga lebih cantik juga, lebih rapi, pakai organizer seperti ini. Sekarang tadi sudah dijelaskan panjang lebar, Masya Allah tadi yang terakhir bagus banget sama Mama Ana tentang investasi emas. Saya sangat setuju sebetulnya, karena saya sudah lama juga diajarkan oleh ayah saya untuk berinvestasi emas. Dan sekarang, Alhamdulillah, teman-teman juga kalau ingin berbagi sekarang yang dikasih emas, yang logam mulia. Ini luar biasa. Jadi kumpulin, kumpulin, kumpulin. Dan tadi ditawarkan satu bentuk tabungan emas yang tanpa terasa, sedikit-sedikit, sedikit itu menjadi bukit. Betul-betul ya, pepatah mengatakan begitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga kenapa harus emas, karena dia likuiditasnya tinggi dan aman, tentu dengan badan, tempat investasi yang tentu aman, jelas sekali ya. dan ini naik terus memang ya. Walaupun mungkin tidak dahsyat gitu ya, tapi dia naik. Turun-turun dikit, naik lagi gitu ya. Saya ingat sekali waktu saya diajarkan investasi emas oleh ayah saya itu baru ya yang satu gramnya 300 ribuan ya. Sekarang sudah 900 lebih ya, Masya Allah ya. Nah ini, dan memang logam mulia ini itu tadi likuiditasnya tinggi, jadi cepat banget bisa dicairkan kalau dadakan ya, ibu-ibu harus ada pengeluaran dan sebagainya. Investasi lain pun ada ya, macam-macam ya. Ada reksadana, ada investasi tanah, investasi kos-kosan ya. Atau ada juga yang disebut investasi apa? Berbisnis. Mungkin kali ini saya sedikit saja mengulas yang tentang berbisnis ya. Karena tadi yang emas sudah sangat-sangat jelas oleh Bunda Ana tadi ya. Apapun itu, mau investasi emas kah, berbisnis, ya SOP-nya adalah karena kita istri, maka ya, satu, mendapatkan izin dari suami. Ini jelas ya. Dua, tetap mengurus urusan rumah tangga. Itu suami itu maunya cuma gitu saja. Pokoknya saya izinin kamu apa saja, tapi tetap mengurus urusan rumah tangga. Apakah kamu sendiri, apakah kamu juga dibantu dengan khadimat atau asisten rumah tangga. Pokoknya saya mau kamu mengurus rumah tangga. Biasanya gitu ya. Suami saya gitu ya. Kemudian tentu berpakaian secara syari ya buat kita yang muslim pada saat berbisnis. Walaupun juga tadi tuh pergi berinvestasi emas ya, tetap harus ya tetap ya pegang syari ini ya, nih pakaian syari-nya ya. Kemudian aman dari fitnah. Untuk berinvestasi juga, aman dari fitnah. Jadi, ya hati-hati untuk berada di emosi buru-buru atau terlalu last istilahnya ya, atau istilah kita tuh terlalu apa, nafsuan gitu ya. Jadi, malah nadinya malah pinjem-pinjem uang buat berinvestasi yang lain-lainnya. Ini kan jadinya tambah fitnah ya. Dan tentu pekerjaan yang menolong banyak orang. Nah, sekarang. sebetulnya kalau di dalam Islam wajib bagi setiap suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada istri dengan sepantasnya. Jadi, kalau di Muslim kita kembali ke terakhnya bahwa sebetulnya laki-laki ya yang wajib memberikan nafkah di Al-Baqarah ayat 2-3-3. Kemudian rezeki itu jaminan Allah itu di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa pada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. dan memberinya rezeki dari arah yang tiada tersangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, dan sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi, ini juga kita harus ingat baik-baik ya. Rezeki itu jaminan dari Allah. Apapun yang kita mau lakukan kita berinvestasi tetapi harus ini keimanan kita kita perkuat lagi bahwa rezeki itu jaminan dari Allah. Kemudian, Allah telah menjamin rezeki untuk setiap makhluknya. Bahkan tiada suatu binatang melatapun yang tidak mendapat jaminan rezeki darinya. Surat Hud ayat 6. Makanya banyak sekali para ustaz cerita ya atau memberikan penjelasan bahwa cicak saja di dinding dia gak kemana-mana tetap dapat rezeki. Ini jadi harus ingat banget baik bahwa rezeki itu jaminan dari Allah. Tentu Allah juga meminta kita satu meyakini itu kemudian senantiasa berbaik sangka terhadap itu senantiasa mendoakan nah barulah yang langkah berikutnya ihtiar. Kita suka kebalik sih. Yakinnya belakangan. Ihtiar, ihtiar, baru doa, doa yakin. Harusnya yakin dulu bahwa Allah menjamin rezeki dari kita. Yakin juga bahwa Allah insya Allah menjamin rezeki kita karena tadi sudah niat berinvestasi emas Allah juga memberikan rezeki kita untuk bisa menginvestasikan lagi karena memang dalam Islam sendiri emas itu tadi sudah diceritakan tentang Rasulullah dari dulu satu kambing itu sama dengan harga satu dinar itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Masya Allah. Kemudian ini kalau nanti ada fatwa Islam nomor 126316 teman-teman boleh catat fatwa ulama dalam fatwa Islam ditegaskan khusus masalah gaji istri yang bekerja semuanya menjadi haknya. Jadi teman-teman kalau nanti berinvestasi berinvestasi kan juga termasuk bekerja entah emas atau berbisnis dan kemudian ada pendapatannya itu haknya perempuan haknya istri. Jadi Mbak Fani kalau Mbak Fani kerja gajinya buat Mbak Fani ya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun kecuali dengan kerelaan hati istrinya. Jadi memang kita nih perempuan bekerja Allah kasih kewenangan untuk hasil kerjanya itu hak kita. Suami gak boleh ambil. tapi istri yang baik istri juga yang mulia dia malah berbahagi juga bantuin suaminya untuk di rumah bantuin untuk anak-anaknya tanpa ngedumel ya. Nah sekali lagi ada tanpa ngedumel dan ini sudah jadi fatwa ulama ya fatwa Islam nomernya teman-teman boleh hafal 1, 2, 6 3, 1, 6 ya nah ini bagiannya dasar dari kalau kita punya pengendapatan kita bisa mengaturnya sendiri pendapatan kita itu ya. Kemudian sebelum kita ya berbisnis apapun investasi ya investasi yang emas atau berbisnis atau mungkin kita berbisnis dulu dari hasil bisnis itu nanti dikumpul-kumpul ada bisa nanti berinvestasi emas ya silahkan gimana caranya atau sisa-sisa uang belanja tadi yang dikasih contoh Mama Ana saya juga punya punya tempat itu untuk recehan ya Alhamdulillah banyak banget ya Alhamdulillah kan orang suka meremehkan recehan ya nah itu tetap kenali potensi dirimu kenali watak kenali bakat kemudian kenali hobi dan kenali passion ya mungkin sering sekali dengar berita atau informasi atau seminar dari kami tentang watak ya hari ini saya tidak cerita watak saya mau bilang bakat tentang bakat dulu sedikit kenapa bicara watak dan bakat karena otak manusia ini di bagian tengah ini namanya lobus paretralis itu terdiri dari sel-sel otak ini namanya sel otak neuron-neuron ini ada program watak dan bakat ini harus kenal ini watak dan bakat nanti kalau kita udah tahu bakat kita terus kita mau belajar atau mau upgrade bakat kita nanti ilmunya masuk di otak depan sini ya otak depan ya jadi bakat apapun itu memang punya potensi untuk bisa ya di upgrade ya dan bakat itu sebetulnya ya bersifat laten artinya apa neuron-neuron bakat kita disini tidak nyala kalau tidak terstimulasi ya makanya perlu kita ikut kursus ini kursus itu kursus ini supaya bakatnya ini terstimulasi maka ada istilah bakat terpendam ya aduh saya baru tahu bakat saya ini bisa nyanyi misalnya gitu ya Bapak ini bisa nyanyi nggak Pak ya kenapa karena dulu nggak pernah nyanyi misalnya ya belum ada ekskul nyanyi belum ada ekskul musik baru umur-umur segini yang udah 30 tahun ya baru coba-coba diajak karok ya suaranya bisa bagus itu namanya bakatnya terpendam karena dia bersifat laten disini dan nanti stimulasinya ada di otak warna merah ini kita memang sebagai istri sebagai perempuan harus tahu ya watak memang saya nggak bahas hari ini tapi bakatnya apa ya nah apa saja sih bakat sebetulnya kalau Howard Garner bilang dia mencetuskan atau dia menemukan tentang bakat-bakat sering diistilahkan kecerdasan ganda multiple intelligence setiap orang itu wataknya atau sorry bakatnya maksud saya ya kebiasaan ngomong watak bakatnya itu ada 8 jadi setiap orang ada bakatnya 8 ya kita lihat dulu ya bakat apa saja ya ada disebut kecerdasan linguistik ada yang disebut kecerdasan logis matematis kalau linguistik ini kekuatannya ya pandai merangkai kata-kata ya bisa bicara bisa menjadi host bisa menjadi perantara bisa ya pokoknya bisa jadi guru dan sebagainya ya nah ada lagi kecerdasan logika matematis ini memang seneng matematika ini yang seneng hitung-hitung nih ini kalau ada seorang istri kecerdasan logis logis matematikanya tinggi itu ya biasanya apa uang belanjanya itu teratur dengan rapi kemudian catatannya juga rapi banget ya kalau yang ini yang tinggi ya walaupun semua punya ya punya kecerdasan logis matematika cuma ada yang di atas ada yang di bawah ya kemudian kecerdasan intrapersonal kecerdasan merenung merenung mikirin nanti kita investasi gimana caranya ya atau misalnya kecerdasan yang dia memperhatikan alam semesta akhirnya orang yang punya kecerdasan intrapersonal ini seneng apa seneng menulis ya bikin buku bikin syair ya bikin puisi nah ini intrapersonal dan bikin planning-planning ada orang hobi atau bakat bikin planning-planning itu karena berarti punya kecerdasan intrapersonal kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal antar orang ya jadi bisa dengan baik berhubungan dengan orang berkomunikasi dengan orang ya mempromosikan sesuatu ngomong sama orang orang tuh tertarik loh gitu itu namanya dia punya bakat kecerdasan interpersonal ya kemudian ada kecerdasan musikalis jelas kalau musikalis ini tentu seneng musik ya bisa main satu alat musik dia ngerti nada itu kalau musikalis walaupun semua orang seneng musik cuman ada orang kecerdasan musikalisnya itu di atas ya atau dominan komposisinya ya kemudian ada kecerdasan visual spasial ini yang biasanya seneng mendesain seneng membentuk seneng melukis nah ini visual spasial ini seneng menjahit berarti ini kecerdasan visual spasial ya kemudian apa kecerdasan kinestetik gerak memang seneng olahraga seneng jalan-jalan jalan-jalan itu itu juga ya bakat ya menari ya itu kecerdasan kinestetik oke kemudian kecerdasan naturalis naturalis ini seneng tanaman tumbuhan ya seneng hewan seneng masak ya nah lapan-lapannya ada di otak kita tapi yang membedakan antara setiap orang adalah urutan delapan ini beda-beda beda-beda gitu ya beda-beda misalnya ya saya ya saya urutan pertama saya ya linguistik betul urutan kedua saya interpersonal urutan ketiga saya musikalis urutan keempat saya intrapersonal baru yang kelima ada visual spasial ya nanti berikutnya adalah yang keenam kinestetik ketujuh logika matematika saya matematika emang saya gak suka ngitung-ngitung ya Bapak nih pokoknya kalau saya disuruh hitung-hitung sama suami untuk uang belanja pakai cara itu tadi tuh yang pakai amplopnya suami disitulah kita tulis langsung apalagi dulu belum ada organizer ya disitu setiap minggu ada amplop-amplop tinggal dicekrek karena logika matematika saya nomor tujuh bisa sih ngitung-ngitung cuman gak sejago yang logika matematika di atas yang terakhir saya kecedasan naturalis makanya kalau saya masak itu biasa aja sangat biasa seneng tumbuhan tapi gak bisa yang nanemnya setahunya jadi aja orang udah kasih jadi kadang-kadang orang kasih bagus eh sampai di saya berantakan tumbuhan kenapa? karena naturalis saya rendah nah ini yang perlu harus paham juga tentang ini gimana Bu Issa cara ngetesnya sekarang banyak aplikasi-aplikasi untuk mentes urutan kecerdasan ini karena 8-8 nya semua orang punya tapi nanti kalau sudah tes lihat urutan 1, 2, 3, 4 paling tidak bolehlah sampai ke 5 nah 5 yang urutan atas itulah yang potensi kita untuk kita bisa investasi apapun itu investasi bisnis yang berbisnis benda-benda lain kah? atau investasi emas orang yang berinvestasi emas itu harus berdasarkan kecerdasan juga kecerdasan juga kalau yang punya kecerdasan logis matematika tinggi mungkin dia betul-betul hitung-hitungan itu bagaimana caranya supaya bisa berinvestasi emas tapi yang punya kecerdasan linguistik misalnya yang senang bicara bagaimana caranya dia menginvestasi emas dia yang bisa menjelaskan ke orang-orang bahwa itu bagus loh investasi emas dia likuiditasnya tinggi kemudian dia resikonya masih sangat rendah dan sebagainya dia menggunakan kemampuan untuk bicara apalagi kalau sudah linguistik sama interpersonal 1-2 wah itu itu luar biasa kadang-kadang orang yang yang diceritakan tentang emas tertarik dan orang yang mulai investasi emas temannya nih karena dia punya uang berlebih dia udah saya juga kasih kamu deh saya kasih kamu 1 gram wah gitu ada yang kayak gitu jadi apapun misalnya kalau kita mau berinvestasi apakah bisnis atau mungkin emas kita perlu tahu juga dimana urutannya ada satu lagi kecerdasan yang gak semua orang terakses yaitu namanya kecerdasan eksistensial atau kecerdasan spiritual kemampuan untuk berpikir kosmik atau hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan alam semesta saya punya teman ini kecerdasan eksistensialnya tinggi sekali dibanding 8 kecerdasan lain makanya dia menjadi clairvoyance atau cenayang ada yang begitu memang sekarang kalau passion apa Buah Isha passion itu sesuatu yang tidak pernah kita bosan melakukannya tadi beberapa saya lihat teman-teman ada yang di bank sampah bumi bisa jadi teman-teman yang bergabung di bank sampah bumi ini punya kecerdasan naturalis yang tinggi jadi gak bosan gak bosan melakukannya dan tidak memikirkan untung dan rugi kapan kita mengerjakan sesuatu kita tidak bosan melakukannya dan gak mikir untung rugi itu passion dan passion itu basicnya bakat passion itu basicnya bakat ada satu lagi hobi apa hobi kalau hobi hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang dan mendapatkan kesenangan awalnya begini tapi hobi ini karena basicnya bakat juga maka hobi bisa jadi passion hobi yang tadinya hanya dikerjakan dalam kegiatan rekreasi saja lama-lama kita jadi senang mungkin teman-teman ibu-ibu yang ada di bang sampah bumi awalnya cuman hobi tapi lama-lama jadi senang terus gak mikir untung rugi itu jadi passion ibu bakat basic atau bakat ini mendasari hobi dan passion apabila hobi dan passion ini ibu lakukan dengan senang maka akan menarik keberuntungan dan kesuksesan ini yang harus kita fahami juga karena ada orang mungkin passionnya orang yang satu dengan teman-teman yang satu dia urutannya beda terus bagaimana mau tahu itu passionnya secara gampangnya ini gue banget cirinya gini pokoknya perasaan nyaman ketika menjalannya nanti boleh teman-teman dari bang sampah bumi cerita ya nyaman gak sih waktu ngejalaninnya kalau nyaman ini gue banget terus rasanya cocok ini cocok banget sampah-sampah ini dikumpulin kemudian ada aja ide-nya itu berarti punya kecerdasan visual spasial waktu membentuk membuat DIY-nya itu tapi ada juga yang dia tangannya itu jago pada saat memilah memilah dia udah tahu ini sampai ini ada tumbuhannya nanti tumbuhannya ini bisa kita olah lagi akhirnya jadi pupuk pupuk itu kalau dikasih ke tumbuhannya tumbuhan itu oleh tangannya jauh itu namanya kecerdasan naturalis ada juga ibu-ibu yang naturalisnya tinggi visual spasialnya tinggi kayak mantep memiliki semangat yang kuat untuk terus memperdalam dan melakukannya kalau ibu teman-teman misalnya saya punten ambil contoh dari sahabat-sahabat di Bang Sampah Bumi karena saya sangat apa ya istilahnya sangat respek terhadap teman-teman ibu-ibu yang bergabung di Bang Sampah Bumi Masya Allah itu luar biasa jadi saya kasih contohnya dari Bang Sampah Bumi memiliki semangat yang kuat untuk memperdalam dan melakukannya gimana caranya mengolah ini Bang Sampah Bumi untuk jadi Bumi ini selamat dan akhirnya sampah-sampah itu tetap bermanfaat semangat cari tahu belajar baca buku googling di google dan sebagainya itu berarti passion dan perasaan puas setelah menjalannya jadi ini betul-betul gak mikir duit gak mikir keuntungan uang ini jadi bagaimana puas nah ini passion atau misalnya kita pakai cara lain teman-teman yang mau ikut silahkan karena kalau teman-teman dapat passion teman-teman kemudian teman-teman menginvestasikannya dalam bentuk bisnis insya Allah sukses gimana caranya boleh nanti boleh nanti dilakukan sekarang dicatat aja dulu tulislah 10 kegiatan yang disenangi kegiatan sekarang tulis 1, 2, 3 dicatat aja dulu nanti dikerjakan habis terawih aja 1, 2 yang sekarang disenangin apa 1, 2, 3, 4 tulis 5, 6 tulis nanti kalau sudah dapat 10 yang disenangin cari 5 dari 10 kegiatan tersebut yang paling disenangi jadi kan 10 nih pasti ada 5 yang paling disenangi nah dilingkarin tuh 5 kalau sudah dapat 5 cari 3 dari 5 kegiatan tersebut yang apabila dikerjakan tidak memikirkan keuntungan materi jadi 10 dari 10 tulis dari 10 cari 5 lingkar-lingkarin nah dari 5 cari 3 kegiatan yang 5 kalau dikerjakan gak mikir keuntungan materi pokoknya seneng aja bantuin orang seneng aja dikerjakan kalau sudah dapat itu berarti 3 itu yang passion berarti bakat teman-teman itu 3 tadi urutannya nah itu yakinlah mengerjakan 1 pekerjaan walaupun itu pekerjaan yang kita lakukan sebagai seorang perempuan dan itu kita bisa lakukan dari rumah dan kita berinvestasi baik emas maupun bisnis apapun berdasarkan passion insyaallah maju makanya cari dulu passionnya cari dulu passionnya ini aja caranya ini aja gampang nah terus ingat harus baik sangka pikiran dan perasaannya perasangkanya harus baik karena kadang kita ini ada husnuzonnya ada suuzonnya berperasangka baik dan berperasangka buruk karena pikiran dan perasaan ini tetap jalan kata Allah dalam hadis kusi aku mengikuti perasangka hambaku jadi kalau kita berperasangka susah investasi emas salah orang-orang yang punya uang aja maka itu yang terjadi saya masa mengelola bank sampah nanti apa untungnya sih itu yang terjadi tapi kalau ya Allah saya mengelola bank sampah bumi ini dalam rangka menyelamatkan bumi ciptaanmu ya Allah dan dari sini juga kami bantu orang dan kami juga sukses ekonomi kami juga bisa tercover dari kegiatan kami ini maka itu yang terjadi Bismillah ya Allah saya bisa insya Allah investasi emas ya Allah itu yang terjadi karena perasangka dan pikiran dan perasaan ini adalah perasangka jadi tubuh manusia ini saya sering aku nih kalau seminar nih cerita tentang tubuh manusia ada badan kasar dan ada badan halus ada sinyalnya manusia ini ada sinyalnya ada gelombangnya dan sinyal ini yang bawa perasangka dari mana Bu Isha oh mekanismenya panjang mungkin saya tidak akan jelaskan hari ini tapi ini mekanismenya panjang pokoknya badan kita tuh ada gelombangnya kayak gadget dan keluar pada saat berdoa berniat dan berprasangka dia keluar jadi kalau kita semangat semangat tanpa terasa kita semangat maka semangat ini akan terbroadcast dan sekeliling terasa dan kemudian dikatakan dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri jadi teman-teman kalau kita berbaik sangka tadi maka itu yang datang ada hukum ada hukum namanya law of attraction saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu maka energi perasaan dan pikiran akan mencari mencocokkan dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan dalam hidupan Anda makanya kalau teman-teman berpikir dan berasaan insya Allah sukses nih saya melakukan kegiatan ini sukses nih insya Allah sukses maka dia akan ditarik dan saya tutup dengan maka demi Tuhan langit dan bumi sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan jadi kalau teman-teman yakin pada saat teman-teman punya waktu lapang dan dapat izin oleh suami karena kita multitasking urusan rumah juga kepegang urusan anak kepegang dan kita mau sedikit waktu kita kita investasikan dengan berbisnis kah atau dengan tadi investasi emas dan teman-teman yakin dan selalu ucapkan itu di otak teman-teman di kolbut teman-teman di ucapan dan di tulisan maka itu yang terjadi jadi sekali lagi saya tadi menambahkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PT Penggadehan itu adalah satu kegiatan peluang yang sangat baik sekali buat kita baik terima kasih Mbak Fanny mungkin segini dulu terima kasih juga teman-teman semuanya maaf berbatin wabillahi topik walidayah walau'alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih